What's up basketball fans, welcome back to Time Out Tapi gue lumayan kaget, banyak juga yang support gue pake bahasa Inggris dan juga banyak juga yang bilang mau belajar bahasa Inggris lewat video gue Jadi gue sangat seneng sih baca-baca komen kemarin itu, jadi gue thank you banget, gue udah bales satu-satu sih inget gue kemarin Dan juga sebelum mulai video kali ini gue mau bilang juga sih, kalau ini bisa sampai 20.000 views atau sampai 1.000 likes Gue akan menantang seorang pemain IBL untuk 3 point contest Nah, gue sebenernya gak bisa nembak juga sih, gue mainnya point guard kan dulu Jadi akan malu-maluin dikit gue nembak Untuk seru-seruan aja sih, untuk for fun, untuk subscribers gue yang mau liat gue main basket, banyak banget udah request gue main basket So, kalau ini bisa 1.000 likes atau 20.000 views, gue akan menantang seorang pemain IBL untuk 3 point contest Pengennya sih amin prihan tono ya, biar seru Kalau begitu langsung aja kita ke episode Time Out kali ini, yaitu untuk penghargaan di akhir musim IBL Nah, biasanya IBL memberikan 4 penghargaan yaitu Rookie of the Year, Coach of the Year, MVP local, dan juga MVP import Nah, tapi gue ingin nambahkan 2 penghargaan lagi yaitu Dunk of the Year dan juga Most Improved Player Untuk Dunk of the Year, kita tahu banyak banget Dunk-Dunk keren satu musim ini Tapi satu Dunk yang bener-bener mencuri perhatian gue adalah Dunk-Nation George di Bandung saat mereka melawan Bima Perkasa Jogja Jadi, Nation waktu itu membuat poster di depannya Al-Christian Chandra Gue gak tau sih si Chandra mikir apa untuk lompat, mikirnya dia mungkin bisa nge-block Sorry ya Chandra ngomongin dulu dikit Gue gak ngerti apakah dia mikir dia bisa nge-block Nation atau enggak waktu itu Tapi tiba-tiba Nation lompatnya jauh lebih tinggi dan itu jadi Dunk keren banget menurut gue Jadi itulah pilihan gue untuk Dunk of the Year Lalu, untuk Most Improved Player, gue rasa udah lumayan jelas siapa yang paling improve season ini Pasti adalah pemain dari Pasifik Sesa Surabaya, yaitu Nuka Saputra menurut gue Nah, Nuka ini gue bilang perannya besar banget untuk kesuksesannya Pasifik Sesa Surabaya Dia memiliki average 11,15 poin per game dan juga 4 rebound per game Jadi, untuk Most Improved Player, pilihan gue jatuh kepada Nuka Saputra Lalu, kita ke Coach of the Year Nah, Coach of the Year ini tahun lalu dimenangkan oleh Coach Yobel Jadi, gue rasa Coach Yobel ini memiliki kesempatan untuk menang back-to-back Jadi, gue memilih Coach Yobel sebagai Coach of the Year lagi season ini Kenapa gue memilih dia? Gue memilih dia karena dengan rekor 14-1 yang mereka memiliki sekarang Mereka hanya memiliki bintang utama mereka itu, Archi hanya untuk 8 games ingat gue Jadi, apa ya? Luar biasa banget pencapaian Nuka Saputra muda hanya kalah 1 kali dengan bermain tanpa Archi Gue bilang hampir setengah musim ini Jadi, itu adalah suatu advantage untuk Coach Yobel untuk menjadi pelatih of the year Coach of the year lagi Karena, gue tadi juga mikir bisa aja Coach Ahang, Coach Johan yang sebenarnya menggunakan Coach of the Year ini Tapi, gue lihat Coach Ahang memiliki squadnya itu hampir 1 season itu kuat terus Kecuali Emang Amin dan juga Mas Yayan Tapi, mostly pemain utama mereka selalu sehat 1 season ini Jadi, gue rasa untuk Coach of the Year, gue lebih milih untuk Coach Yobel Sondah Untuk berikutnya, Rookie of the Year Gue bilang ini obvious moment, sudah sangat jelas siapa yang akan menang Yaitu Abraham Wenas dari BSB Hangtua Gue bilang sama Nation George waktu itu Kalau Abraham Wenas nggak menang Rookie of the Year, ini adalah tindak kriminal Jadi, gue bilang Abraham Wenas ini gue bilang Rookie paling cemerlang mainnya Jadi, dia 7 poin per game dan juga 1 steals per game Tapi, gue lihat enak nyalinya berani mainnya dan juga nggak takut untuk nge-drive-nge-drive Dan juga selalu dalam momen-momen besar, selalu bermain bagus menurut gue Jadi, untuk Rookie of the Year, gue pilih Abraham Wenas Next, Local MVP Nah, Local MVP ini agak bingung gue tadinya Pertama, karena ada 2 calon yang gue bilang yaitu Kalau nggak Zaverius, ya itu Ragil dari Plita Jaya dua-duanya Kalau dari Plita Jaya, gue bilang paling jelas sih 2 pemain ini Paling apa ya? Paling berpengaruh banget di season musim ini Tapi, gue akhirnya memilih Local MVP gue adalah Ragil Respati Kenapa gue memilih Ragil? Karena Ragil gue lihat rata-rata poinnya lebih tinggi juga dari Ius Yaitu 11,45 poin per game Dan yang menjadi kuncinya adalah field goal percentage dari Ragil Nah, Ragil field goal percentage-nya 49% Dan 40% dari 3 poin Jadi, ini sangat tinggi banget Dan juga Denver bainnya lumayan konsisten season ini Jadi, untuk Local MVP gue memilih Ragil Respati Untuk Import MVP, pilihannya ada 2 Yaitu Wayne Bradford dari Plita Jaya Dan juga David Siegers dari Pacific Sensor Surabaya Seperti yang kita ketahui, Wayne Bradford mainnya jago banget Luar biasa banget Karena dia juga, Plita Jaya akhirnya menjadi tim yang semakin kuat season ini gue bilang Tapi, gue lebih memilih David Siegers Karena perannya David Siegers itu lebih daripada dia ada di lapangan aja menurut gue Dia tuh seperti tim player banget Dan karena dia pun, gue bilang pemain mudanya Pas Pacific Sensor itu memiliki percaya diri Dan semua permainannya berkembang Gara-gara David Siegers menurut gue Dan kalau nggak, mereka nggak apa ya Melakukan kesalahan yang 2 kali yang salah Yang lumayan fatal itu Mereka bisa aja 2 kali memenangkan pertandingan melawan Plita Jaya Dan statistiknya David Siegers pun juga gila banget Dia tuh 21 poin per game 10,7 rebound per game Plus 7,7 asis per game Dan itu sampai triple-double Untuk average 1 season Jadi, gue bilang David Siegers ini adalah Most valuable player banget season ini di IBL Seperti kita tahu kan Valuable itu adalah berharga Jadi gue bilang kalau Nggak ada David Siegers musim ini di Pacific Gue nggak yakin Pacific bisa bermain seperti ini Mereka sekarang memiliki rekor 95 Dan udah hampir pasti playoff bisa aja Berbicara banyak banget nanti playoff bisa aja Mereka mengagetkan sebuah tim besar juga Jadi, gue untuk MVP import pilih David Siegers Nah, untuk video gue kali ini Itu aja untuk penghargaan IBL Nanti mungkin minggu depan setelah seri Malang Kan hari ini ada seri Malang nanti jam 2 mulai Gue akan mulai ngomongin tentang prediksi gue di playoff nantinya Kalau begitu guys Itu aja video gue Thank you guys for watching Jangan lupa untuk kasih likes Jadi, ingat kalau bisa 1000 likes Nanti kita nantangin pemain IBL untuk 3 point contest Dan, kalian juga bisa share komen kalian Mungkin kalian nggak setuju dengan pilihan gue yang mana Nanti kalian bisa aja langsung share di comment section di bawah Dan, bagi yang belum subscribe Kalau suka basket Jangan lupa untuk subscribe And, thank you guys for watching I'll see you guys next video Terima kasih